What's up my school friends, welcome back to Time Out Off season focusnya mungkin adalah untuk upgrade posisi senternya mereka Dan mungkin mencari seorang rim protector juga Dan ini memang kayaknya cocok banget kalau mereka ingin mendapatkan seorang Rudy Gobert Masalahnya gue gak tau nih apakah Utah Jazz ini akan membuat Rudy Gobert ini available on the trading block atau tidak Dan yang gue paling penasaran sebenarnya adalah apakah relationshipnya dia dengan Donovan Mitchell ini udah 100% repaired atau belum di Utah Jazz Serta kita gak boleh lupa juga bahwa Utah Jazz juga baru saja memiliki owner baru nih Jadi kita belum tau directionnya kira-kira akan kemana Tapi kalau memang Boston Celtics itu tertarik dengan Rudy Gobert Gue yakin harganya cukup mahal pastinya karena kita tau dia adalah an elite shot blocker dan juga an NBA all star Pasti Boston Celtics ini harus rela kehilangan salah satu core playersnya Nah kalau gue liat tadi di Twitter itu ada seorang reporter yang sudah membuat skenario Ini mungkin bisa terjadi trade-nya kalau involving 3 teams nih ya Itu kita tau ada Utah Jazz, Boston Celtics dan satu tim lagi nih Yang tertarik dengan salah satu pemainnya Celtics yaitu Indiana Pacers Kita tau gosipnya berapa hari terakhir ini bahwa Indiana Pacers tuh pengen banget melakukan trade untuk Gordon Hayward Dan Gordon Hayward pun gak mungkin lah ya balik ke tim mantannya itu Utah Jazz Nah skenario-nya itu adalah Boston Celtics akan mendapatkan Rudy Gobert dan juga TJ Warren Menurut gue not bad Sedangkan Indiana Pacers itu akan mendapatkan seorang Gordon Hayward Daniel Tice dan juga first round pick dari tahun 2020 Lalu Utah Jazz akan mendapatkan Jalen Brown Wow itu lumayan banget ya Dan juga Miles Turner serta second round pick dari 2021 Nah kalau dari sisinya Celtics Kehilangan Jalen Brown jelas akan sangat merugikan sekali Karena kita tau kayaknya bonding antara Jason Tatum dengan Jalen Brown tuh udah oke banget Udah gel banget dan kayaknya memang Celtics tuh dengan duo tersebut tuh kayaknya mungkin aja bisa take the next step Tapi kalau lu mendapatkan seorang Rudy Gobert Waduh bisa aja Itu menutupkan hole yang memang diperlukan sama Celtics untuk take the next step di Eastern Conference untuk bisa masuk ke NBA Finals Nah sedangkan TJ Warren not bad scorer Dia bisa score 30 points in any game menurut gue Lalu sedangkan untuk Indiana Pacers jelas mereka mendapatkan seorang Gordon Hayward Dan juga Daniel Tice yang bisa aja menggantikan perannya Miles Turner juga Sedangkan untuk Utah Jess Kalian bisa bayangkan Mike Conley, Donovan Mitchell, Jalen Brown, Joe Ingles, Bogdan Boyan Boyan sorry kembali 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 gue Boyan and then of course Miles Turner yang bisa menggantikan position Rudy Gobert I think they can contend untuk Watson Converse Tapi ini masih rumor aja Masih jauh from beneran apa nggak nanti terjadi Kalau menurut kalian suka nggak 3 team trade seperti ini Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Rumor berikutnya datang dari salah satu contender juga di Eastern Conference Yaitu Milwaukee Bucks Kabarnya mereka tertarik sekali untuk mendatangkan Victor Oladipo Tapi kalau gue lihat rumornya adalah mereka ingin trade Oladipo untuk Eric Bledsoe Kayaknya itu agak berat ya menurut gue Karena kalau gue lihat dari teamnya Milwaukee Bucks itu Point guardnya hanya ada Eric Bledsoe dan juga George Hill George Hill udah veteran banget Kecuali kalau mereka memang punya plan lain untuk mendatangkan point guard lain Untuk menggantikan Bledsoe bila ditukar dengan Oladipo Karena kita tahu juga Milwaukee Bucks ini Mereka tuh juga pasti ini masih pengen banget upgrade Timnya mereka mesti mendatang agar Yanis bisa sign supermax contract nantinya Agar dia yakin juga bahwa Milwaukee ini tuh pengen build a championship team untuk dia Nah yang kedua lumayan menarik rumornya adalah si Demar DeRozan Katanya juga mungkin aja menjadi incarannya Milwaukee Bucks serta juga Brooklyn Nets Jadi gue belum tahu seberapa bener ini sih Tapi yang memberitakan lumayan legit ya Kevin O'Connor ya Kalau gak salah ini dari The Winger Jadi mungkin memang Demar ini pengen keluar lagi dari Spurs nih Lama-lama nih kalau dia dikaitkan seperti ini Nah kalau dia bisa menduetkan Yanis dengan Demar DeRozan That's gonna be pretty scary Dan juga masih ada Chris Middleton disana ya I think Milwaukee Bucks bisa legit banget sih Jadi number one contender di conference Kalau memang Demar DeRozan bisa datang Agar dia juga bisa avoid LeBron ya Kemudian kan dia bilang dia diikutin terus sama LeBron Dari East dia pindah ke West LeBron juga ikutan juga pindah ke West Jadi siapa tau kalau dia pindah East lagi Dia bisa avoid LeBron James di playoff ya Oke itu untuk rumor sekarang kita ngomongin yang udah kejadian Baru 15 minit yang lalu guys sebelum gue bikin video ini Breaking News dimana Brooklyn Nets akan hire Mike D'Anthony Dan juga Ime Udoka sebagai assistant coaches di Brooklyn Nets Untuk Steve Nash Ini bener-bener menurut gue semakin unik aja Situasinya di Brooklyn Nets Gue gak pernah nyangka bahwa Mike D'Anthony mau jadi seorang assistant coach lagi Kita tau dia seorang pelatih yang sangat sukses sekali Bersama Justin Rockets, Phoenix Suns juga dulu Dan ini kita tau memang relationship ini balik ke jaman dulu Dimana mereka memulai offense 7 detik or less ya dulu Phoenix Suns lah yang memulai trend tersebut Dan ini cukup menarik memang Mungkin karena Nash gak punya pengalaman sebagai pelatih Kalau dia mendatangkan Mike D'Anthony Kenapa tidak ini akan menjadi additional yang luar biasa banget Dan Ime Udoka kita juga gak boleh underestimate Dia juga salah satu assistant yang top di NBA Sudah bekerja bersama Greg Popovich juga So man, Ime Udoka Amar Ristodemeyer Sama Mike D'Anthony bersama Steve Nash Wah, I think that coaching stuff memang interesting banget Gue, tim yang paling gue penasaran Musi bener-bener pahala Brooklyn Nets asli Gak samar banget pengen melihat mereka Bagaimana they work with a lot of young players And then there's two superstars Yaitu Kevin Durant dan juga Kyrie Irving But, additional, additionnya Mike D'Anthony Menurut gue ekselen banget untuk Brooklyn Nets Oke, itu dari NBA beritanya hari ini Sekarang kita Anggal 30 Oktober ya berarti ya Ini memperingati 17 tahunnya LeBron James sudah ada di NBA Dulu dia membuat debutnya bersama Cleveland Cavaliers tahun 2003 Gue inget banget Gue dulu juga hype banget Itu jaman-jamannya gue baru pindah Kayaknya SMA disana Jadi gue mengikuti karirnya LeBron James Dari St. Vincent, St. Mary Jelas hype-nya itu adalah Salah satu the most anticipated Mungkin the most anticipated debut Dari high school player yang bisa langsung naik ke NBA Itu saat itu Cleveland Cavaliers melawan Sacramento Kings Walaupun LeBron kalah Tapi dia mencetak 25 poin dan juga 9 asis Dan kita tau ada dunk yang sangat ikonik banget Dulu dia masih mainnya sama Ricky Davis Sama Zidunas Ilgauska sekalian Sama Carlos Boozer But akhirnya dia juga sempet membawa Cavaliers itu masuk ke NBA Final Oh tahun 2006 ya Tapi yang pasti 17 tahun kemudian Sekarang LeBron itu sudah memenangkan Empat cincin juara NBA Dan juga sedulah memiliki Clutch Sports Nah ngomongin ke Clutch Sports Kita akan transisi nih Hari ini ataupun kemarin di Amerika itu Anthony Edwards Calon number one pick di NBA Bersama Tyrus Maxey Melakukan workout di depannya LeBron James Anthony Davis Dan juga Casey P Dan kayaknya juga ada Trey Young juga Beberapa kliennya Clutch Sports Untuk memperlihatkan skillsnya mereka Dan memang Anthony Davis ini Diproyeksi bisa menjadi the next superstar di NBA Dengan kemampuan offense-nya dia Kita udah sempet bahas kemarin di draft profile tentang dia But Dwayne Wade pun Sudah memberikan dia compliment loh Bahwa katanya Anthony Edwards ini Bisa aja nantinya lebih jago daripada dia Untuk karir NBA-nya Gue excited banget sih Jadi tapi kita tau lah Kalau udah di Di hire sama Clutch Sports Harusnya memang Ini pemain-pemain ini memiliki potensi Untuk menjadi superstar di NBA Karena udah mendapatkan kepercayaannya LeBron Dan juga Rich Paul Oke Ngomongin draft Kita akan membahas draft profile Dan karena udah ngomongin Tyrus Maxey Itu kenapa gak kita akan bahas Tyrus Maxey aja gitu hari ini So Dia merupakan shooting guard Dari University of Kentucky Size-nya untuk shooting guard di NBA Agak kecil sedikit Dia hanya 6 foot 3 Tahun lalu itu dia memiliki average Sekitar 14 poin per game Untuk Kentucky Nah Maxey ini He is a speedy Dan juga shifty guard banget Dia membuat orang itu semua Terkesan tahun lalu Dan udah mulai ngelirik dia tuh Saat dia mencetak 26 poin Saat melawan Michigan State Nah Dia tuh pinter banget Menggunakan speed Dan juga size-nya untuk defense Jadi dia memang kelebihannya Defense-nya dia Katanya Defensive IQ-nya juga cukup tinggi Jadi ini akan menjadi salah satu Apa yang membuat Ataupun menarik perhatian Tim-tim NBA Untuk kemampuan defense Nah untuk shooting Dia tahun lalu itu shootingnya Hanya 29% Dari 3 point shot Tapi kalau gue baca Dari scout-scout NBA itu Sebenernya shootannya tuh Lebih bagus daripada Persentase yang jadi Dia tuh katanya memiliki potensi Untuk menjadi seorang scorer Nantinya di NBA Nah tapi jelas Ada selain shootingnya dia Yang masih diragukan Ada beberapa lagi hal Yang dia perlu betulkan Sebelum dia masuk ke NBA Yang pertama adalah Dia harus Work on his shot selection Katanya beberapa kali Juga dia suka Maksain shotnya dia And of course Dia suka out of control Saat melakukan drive Sehingga Average turnover Adalah 2,2 turnover per game So he needs to slow down Saat nanti dia bermain di NBA Itu adalah beberapa PR Yang harus dibutuhkan Sebelum NBA nanti Mulai lagi Ataupun sebelum dia di draft But Maxi Dia diprojected Untuk bisa di mid first round Ataupun di late first round Tapi kalau menurut gue Kayaknya ada tim Di mid first round Yang butuh seorang shooting guard Yang cukup solid Yaitu Orlando Magic Kita tau Orlando Magic Hanya punya event perform here Ingat gue Dan dia pun juga player option Apakah dia akan opat Atau op-in Kita belum tau Kalau harus kehilangan Evan Fournier I think this choice Will make more sense nantinya Karena mereka gak ada Shooting guard yang solid So Gue kalau mikirin dia Main-main bersama Markel Bersama Nikola Fusovic Dan juga kalau Jonathan Isaac Udah sembuh Wes Iwando I think He is going to be A great pick Untuk Orlando Magic Spotlightnya juga Gak terlalu banyak I think he can improve his game Sebelum mendapatkan Media Spotlight So I think for me sih Therese Maxi kayaknya cocok banget Di Orlando Magic Nah Sekarang kita akan melihat Beberapa foto Wah gila nih Tournya Kostas Atetikumpo Belum berhenti Sekarang dia nyuruh Abangnya si Yanis Atetikumpo Jadi fotografer Emang Kok jadi juara NBA Bebas Mau nyuruh abangnya yang superstar Juga suruh foto Juga gak apa-apa Dan yang terakhir ini Ada foto dari Kembali ada NBA City Edition Untuk tahun depan Yang leak lagi fotonya Kali ini Phoenix Suns Menurut gue Phoenix Suns Jersinya keren banget ini Mungkin tahun depan Kalau kita beli jersinya Devin Booker Boleh juga nih Untuk City Edition Nah Itu aja videonya Untuk edisi Timeout hari ini Thank you so much for watching Selamat menikmati Long weekend kalian semua Dan jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace